Hai co-friend, di sini diberikan ada grafik, lalu dari grafik ini kita akan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Di sini sudah diberikan grafiknya, lalu masing-masing garisnya sudah ada. Kalau kita lihat yang A, yang A itu adalah Y-3X sama dengan 3, berarti yang ini, lalu X plus Y sama dengan 7, berarti yang ini. Kalau kita mau cari himpunan penyelesaiannya, berarti yang kita cari adalah titik potongnya. Jadi titik potongnya kita akan tulis dalam bentuk X, Y, ini adalah X dan ini adalah Y. Kita lihat titik potongnya atau titik temu antara kedua garis ini, jadi garis pertama dan garis kedua ternyata ketemunya di sini. Kalau kita lihat posisinya, itu kalau kita tarik ke sini, berarti 1 sama 6. Berarti kita dapatkan angkanya di 1,6, berarti kita akan dapatkan titik potongnya adalah 1,6, maka kita akan tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, itu adalah 1,6, penulisannya X dulu baru Y. Ini adalah yang A, lalu kemudian yang B, kita lihat X plus Y sama dengan 4, itu adalah garis yang ini. Lalu kemudian X tambah 4Y sama dengan 4, itu adalah garis yang ini. Kalau kita lihat, keduanya bertemu di titik ini. Berarti kita lihat ini garisnya, lalu ini garisnya, ketemunya di titik 4. 4, lalu Y-nya di sini, berarti 4,0. Berarti kita dapatkan bahwa titik potongnya di 4,0, jadi titik temu antara kedua garisnya. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 4,0. Tulisnya seperti ini. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.